Welcome back to channel Kebun Semarang guys Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kebun Semarang ya guys Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Perkalatean guys Tanaman yang cantik satu ini Dimana bisa rimbun Bisa mulus Tanpa daunnya kering-kering ya guys Nah kita akan bahas satu persatu disini Yuk simak terus Sampai akhir ya guys Kalatea ini dia tidak mau terkena sinar matahari secara langsung guys Kalatea itu ditempatkan di tempat yang teduh guys Teduh tapi terbuka Jangan di tempat yang tertutup gitu ya guys Dia tidak akan tumbuh secara maksimal Yang kedua adalah Media tanamnya guys Jadi teman-teman menggunakan media tanam yang poros Tapi dia lembab Karena kalatea itu dia suka media yang lembab Tapi poros guys Media tanam disini yang aku gunakan buat kalatea disini itu Adalah media tanam humus bambu guys Jadi media tanamnya itu poros Tapi dia lembab guys Jadi dia masih bisa mengikat air Untuk menjaga kelembapannya Biar sikalatea itu tidak kering dan tidak crispy daunnya guys Nah ini kita siapkan dulu bahan-bahannya ya guys Media nya itu adalah Humus bambu Kokopit Sekam Kita menggunakan sekam yang lapuk ya guys Dan arang sekam Simple banget guys Dan satu lagi guys Hamba Yang sering ada di media tanam kalatea itu adalah cacing Dia itu sangat menghambat sekali pertumbuhan untuk kalatea sendiri Jadi kita gunakan Puradan guys Kita gunakan puradan Puradan disini fungsinya untuk sebagai Anti semut dan Anti cacing guys Ini guys Sangat sederhana sekali ya guys Sangat simple Lalu ini kita campur aja Medianya guys Pot yang digunakan adalah pot yang benar-benar lubangnya itu Bolong ya guys Nah ini Jangan seperti ini guys Ini tuh lubangnya sedikit Dan dia itu gak bolong Nah jadi menyebabkan si kalatea itu Kayak gini guys Jadi dia itu kering Keringnya itu bukan karena kering kepanasan ya Nah beda ya guys Kering kepanasan sama kering Karena dia itu Airnya gak bisa keluar Itu kayak gini Kalau kering kepanasan Dia itu crispy Crispy di pinggirnya kayak gini guys Tapi kalau Dia kebanyakan air Nah jadinya itu kayak gini guys Kayak gini guys Ini wajib banget kita ganti ya guys Kita bongkar Karena ini tuh potnya Ternyata Dia Lubangnya itu gak ada guys Nih lubangnya cuma dua Dan ini tuh udah tertutup Jadi si air Gak bisa langsung keluar guys Teman-teman bisa lihat Ini medianya itu adalah Tanah Nah Nih Tanah ini Tanah ini Dia sifatnya itu Cepat asam ya Jadi menyebabkan Tanaman itu Daunnya gak tumbuh maksimal Dia selain dia cepat asam Dia itu juga berat Jadi tanaman itu gak bercepat Beranak ya Nih Kita buang ya guys Dan teman-teman bisa lihat Ini akarnya itu Akar yang sudah tidak sehat sekali Dengan tanaman yang segede ini Masa akarnya segini itu Kan gak seimbang ya guys Nah guys Ini aku udah Ganti pot Ini juga Udah aku tambah Lubang Pembuangannya ya guys Biar nanti Paktu nyiram itu Akhirnya Dia Ngocor Sampai keluar guys Jadi dia gak Mengendap Di dalam pot Sebenarnya sayang banget ya guys Ini banyak banget Anakannya sebenarnya Tapi Telat banget Ini penanganannya Penanganannya guys Pembuangannya guys Pembuangannya guys Ini langsung kita tanam aja Seperti ini guys Ini udah gini aja guys Lalu kita cek Tingkat keporosan dari media tanam ini ya guys Kita siram lagi Ini teman-teman bisa lihat Nih airnya langsung ngocor turun ke bawah ya Nah itu tadi ya teman-teman Hal-hal yang perlu kita perhatikan Kepada tanaman kalatea Kita ulang kembali ya Yang pertama adalah Pencahayaan Pencahayaan Dia itu dia gak mau terkena sinar matahari secara langsung ya teman-teman Terus yang kedua adalah Media tanamnya Yang ketiga Setelah media tanamnya bagus Gunakan pot yang sesuai ya Dengan Ukuran yang sesuai dengan tanamannya Dan yang pasti Ada lubang drainase Buat Keluar dari air saat menyiram Biar kalatea itu Apa itu namanya Airnya gak mengendap di media tanamnya Semoga Tips dari kebun semarang tadi Sedikit bermanfaat Buat teman-teman semua Pecinta kalatea lovers Dan selamat mencobanya di rumah Berkebun jadi menyenangkan Bersama kebun semarang Dan selamat mencobanya di rumah Dan selamat mencobanya di rumah